Pemirsa 12 anak terluka dan diradikan ke rumah sakit akibat kecelakaan di wahana permainan motor Tongsten di Pagar Alam Sumatera Selatan. Kecelakaan terjadi saat motor tiba-tiba berputar keluar arena dan menghantam penonton. Aksi motor di wahana permainan motor Tongsten atau biasa disebut roda gila ini memakan korban. Saat motor beraksi memutari wahana, tiba-tiba motor berputar keluar arena dan menghantam penonton. Peristiwa ini terjadi di Arena Pasar Malam, kawasan Alun-Alun Utara Kota Pagar Alam Sumatera Selatan pada Sabtu malam. Akibat peristiwa ini, 12 penonton anak-anak terluka dan dilarikan ke rumah sakit Basma, Kota Pagar Alam. Beberapa anak mengalami luka benturan serius di kepala, sementara sebagian yang luka ringan diperbolehkan pulang. Ada 11 orang dipulangkan, namun ada 1 orang yang lagi diobservasi karena kan terdapat benturan di kepala dan pasien juga mengelukkan ada muntah. Jadi kita observasi dulu di rumah sakit. Menurut salah satu orang tua korban, anaknya mengalami luka benturan di kepala dan telinga dan sempat muntah pasca kejadian. Peristiwa ini masih dalam penyelidikan kepolisian setempat. Dari Kota Pagar Alam Sumatera Selatan, UD5 Manai News melaporkan.